Salah satu tujuan revisi UU IKN adalah agar pemerintah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, untuk mendanai proyek pembangunan IKN Nusantara. Tujuan revisi UU IKN terkait pendanaan proyek pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Kautim, ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Menkum HAM. Yasona Halaoli, ekonom mengingatkan jika pemerintah menambah porsi APBN untuk mendanai proyek IKN Nusantara lantaran masih banyak tanggungan yang lain. Diketahui, revisi UU IKN telah disetujui balek DPR masuk prolegnas prioritas 2023. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudistira mengingatkan dampak jangka panjang jika pemerintah menambah porsi APBN untuk membangun proyek IKN Nusantara. Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, Bima Yudistira mengatakan, kalau porsi APBN terlalu besar maka akan menjadi ancaman bagi ruang fiskal kita dalam jangka panjang. Bima mengingatkan pemerintah, masih banyak kepentingan lain yang perlu ditanggung APBN. Mulai dari tanggungan subsidi energi yang masih besar, perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran birokrasi dan belanja negara. Belum lagi beban biaya bunga hutang yang diprediksi menambah di tahun depan karena ada penyesuaian suku bunga, kata Bima, seperti dikutip tribunkautim.co dari kontan.co.id. Ia mengusulkan dalam revisi UU IKN kali ini perlu ada pasal bahwa apabila minat investor swasta rendah, maka pembangunan IKN Nusantara perlu ditunda.